Intro Para Bandungan sekalian Lakon kali ini didasarkan pada sebuah naskah kuno bernama Pararaton yang lontarnya hingga saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Naskah Pararaton tertua tahun 1600 Masehi. Di samping juga memiliki sejumlah salinan di antaranya yang tahun 1613 Masehi. Dalam video Jaket Mandala beberapa waktu lalu, kami pernah menerbitkan sebuah bahasan berjudul Usik Telisik Pararaton, di mana kami mencoba mengupas sejarah penelitian Pararaton dan juga mengupas tentang Ken Angrok, penyebutan nama yang benar untuk seorang tokoh yang terlanjur populer dengan sebutan Ken Arok. Menurut Pararaton, di saat menghadapi Prabu Kertajaya, tokoh Ken Angrok menggunakan gelar Batara Siwa. Ini sesuai dengan prasasti Mula Malurung yang baru ditemukan tahun 1975 dan 2001, yang menyebut pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa juga. Ken Angrok diidentifikasi sebagai nama julukan atau paraban. Maksud nama paraban itu juga sudah dijelaskan dalam video Usik Telisik Pararaton. Demikian juga terkait nama aslinya. Singkatnya, banyak hal yang telah kami bahas tentang Pararaton dan Ken Angrok dalam video Usik Telisik Pararaton yang telah kami buat menurut para akademisi yang kami pandang kompeten dan sesuai bidang keilmuannya. Linknya bisa Anda dapatkan dalam kolom deskripsi video di bawah ini. Yang berbeda dari lakon kali ini, ide dasarnya adalah berdasarkan tafsir ulang yang dilakukan seorang akademisi sejarah sekaligus arkeolog malang Dwi Cahyono dalam wawancaranya dengan media historia yang disusun oleh Risa Herda Putri dalam artikel berjudul Kudeta Ken Angrok. Linknya kami juga sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Dekedemikian, lakon kali ini tidak semata-mata menyampaikan apa yang tertulis di lontar, namun lebih berupa tafsir. Tafsir arkeolog Dwi Cahyono kami gali dan kembangkan lagi sebagai sebuah hiburan yang bermuatan wacana dengan tetap bersandar dari data yang disajikan para raton. Dalam lakon kali ini, kami juga menampilkan tokoh pendamping bernama Panji Kuncang. Menurut para raton, dia adalah anak kandung dari Bango Samparan dan istri mudanya yang bernama Tirtaya. Sementara Ken Angrok diangkat anak oleh istri tuanya yang bernama Genuk Puntu. Dengan demikian, hubungan Ken Angrok dan Panji Kuncang adalah saudara angkat. Dalam lakon ini, kami mempertemukan kembali keduanya setelah sekian lama berpisah. Kala itu Ken Angrok telah menjadi abdi Tumapel. Sementara dari sekian saudara angkatnya, hanya Panji Kuncang yang bersedia membantu usahanya. Sementara yang lain tidak sepakat, meski ayah mereka, yakni Bango Samparan, justru mendukung dan banyak memberi saran pada Ken Angrok. Baiklah para pandeman sekalian, sepertinya cukup sekian dulu prolog kami dalam lakon kali ini. Ijinkan kami ucapkan hormat dan terima kasih kepada arkeolog Dwi Cahyono yang pendapat-pendapatnya bagi kami selama ini cukup menarik untuk disimak oleh para pecinta sejarah dan budaya. Dan juga untuk diketahui, beliau banyak menuliskan pendapat dan pikiran-pikirannya dalam situs patembayancitraleka.com, sebuah situs budaya yang banyak membahas arkeologi maupun sastra Jawa kuno. Jadi kesempatan kali ini kami sekaligus merekomendasikan para pandeman untuk menyimak tulisan-tulisan beliau di situs tersebut untuk memperoleh wacana baru. Baiklah para pandeman sekalian, selamat menyimak lakon. berikut ini. Terima kasih telah menonton! Apa Panjendengar sudah memikirkannya baik-baik kakak Ngagrup? Gusti aku itu memiliki pasukan yang begitu setia. Tidak peduli, cunjungannya itu tukang ambil anak dan istri orang, sekaligus juga suka menghina para pandita dan Brahmana. Mereka pasti akan membelanya habis-habisan. Aku sudah memikirkannya baik-baik, Panjikunjang. Semuanya akan aku kerjakan secara rahasia. Ketahuilah, dari sekian saudara angkatku, hanya kamu dan Bopo Bango Samparan yang kuberitahu rencana ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kakang Ngagrup. Tapi begini kakang, saya tahu Panjendengar sudah sekian lama bekerjasama dengan para Brahmana yang begitu membenci Gusti Akumu. Bagi saya, itu bagus dan sudah tepat. Tapi, saya cukup terkejut. Panjendengar ternyata juga bekerjasama dengan para begal. Sungguh di luar dugaan saya, Panjendengar ternyata berada di balik kerusuhan yang mereka berbuat selama ini. Mereka sesungguhnya bukan begal kuncang. Tapi, gerilyawan, para pemuda sepertiku dan sepertimu juga. Tidak masalah orang banyak menyebut kami begal atau perampok. Karena memang itu, cara yang paling mungkin saat ini untuk membuat petinggi tumabel tidak tenang. Jangan buruk sangka dulu kuncang. Yang kurampok, seluruhnya adalah sodagar penjilat tunggul amat tunggul. Dan orang-orang kaya yang memperbudak rakyat hanya karena punya hubungan baik dengan aku. Cobalah kamu pikir baik-baik. Rakyat tumabel sudah sangat kere karena terus-menerus diperas penguasa sekian lama. Harta yang mana yang bisa kurampok dari mereka yang sudah kere itu. Belum lagi, perawan-perawan yang mulai habis dimangsa para prajurit dan para pejabat. Para brahmana yang harusnya dihormati dilecehkan. Dianggap golongan tak berguna. Petuah dan nasihat mereka dianggap kentut di siang bolong. Bahkan, di dahasana, junjungan aku tunggul amat tung, yakni Prabu Kertajaya, meminta sekian banyak brahmana tunduk menyembahnya. Semua itu gila, kuncang. Sangat gila. Hati nuraniku tidak bisa diam. Kerusuhan dan keonaran yang dilakukan para pemuda gerilyawan yang dikabarkan sebagai begal dan perampok tadi memang aku yang mendalangi. Orang berotak cupet dan malas berpikir jauh mungkin akan malu dengan tindakan-tindakanku jika hanya diketahui segilas. Padahal, kuncang, itu semuanya strategiku untuk memancing kemarahan Prabu Kertajaya pada tunggul amat tung. Jika keonaran yang aku perbuat tidak berhasil dipadamkan tunggul amat tung, Prabu Kertajaya tentu akan menganggap tunggul amat tung tidak bisa lagi diandalkan. Dia akan mendapat murka dan dilengsarkan jabatannya sebagai aku. Dengan lengsernya tunggul amat tung, sedikit banyak rakyat akan punya harapan pada pemimpin penggantinya. Maafkan ketololan saya, Kakang Angglo. Saya tidak menyangka penjendengan punya strategi yang demikian luar biasa. Sejujurnya, saya memang sempat malu akan perbuatan Kakang. Dalam hati tadi, saya bahkan sempat tak ingin mengakui Kakang sebagai saudara lagi. Ternyata, saya bodoh. Saya tidak bisa memahami yang tersirat karena hanya melihat yang tersurat. Saya harus belajar untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan, Kakak. Sudahlah, Panji Kuncang. Aku mengerti. Tidak semua orang mampu memahami yang tersirat. Apalagi, ini adalah ilmu strategi. Beruntung, aku sempat belajar pada guruku disageng-geng sehingga menguasai hal-hal terkait ilmu perincian dan perhitungan. Hanya pesanku, jika kamu ingin mengetahui hal-hal yang tersirat, belajarlah pada orang yang memang sesuai bidangnya. Jangan mudah percaya yang dikatakan seseorang. Telitilah dulu latar belakang keilmuannya. Meski sama-sama menggunakan pisau, ilmu yang dikuasai juru masak dan tabib itu berbeda. Bisa kamu bayangkan, jika tubuhmu yang sedang sakit dipedah menggunakan pisau oleh juru masak menggunakan ilmu memasak, tentu akan tambah tidak karu-karuan, bukan? Ya, benar sekali, Kakang. Pesan Kakang Anggro akan saya ingat baik-baik. Kembali lagi kepada rencana Kakang tadi. Apakah Kakang yakin akan melakukan pemberontakan besar-besaran? Sekali lagi, itu tidak mudah, Kakang. Para gerilyawan yang Kakang punya tidak cukup. Selain kalah jublah maupun kemampuan, mereka juga tidak memiliki persenjataan yang mumpuni. jika senjata mereka diadu oleh senjata para prajurit Tumapel, sudah pasti akan mudah patah dan pasti mereka akan cepat sekali dikalahkan. Itu juga sudah aku perhitungkan, Gunjang. Tentang senjata, aku sudah mendapat masukan dari Bobo Bango Samparan. Beliau menyarankanku untuk pergi ke Lelumbang menemui seorang empu kenalannya. Menurut Bobo, senjata buatan empu lulumbang itu luar biasa hebat. Berhati-hatilah, Kakang. Apa yang Kakang rencanakan sangatlah berbahaya. Sedikit saja rahasia itu bocor. Bukan hanya Kakang yang akan mendapat imbasnya, tapi juga Bobo Bango Samparan, Ibu Kenuk Buntu, Ibu Tir Toyo, Kakang Panji Bawuk, Dimas Panji Kunal, Dimas Panji Kanengkung, dan adik puranti. Semuanya itu bisa dipastikan akan menjalani hukum penggal. Aku berusaha keras agar hal itu tidak terjadi, Kunjang. Jikapun nanti rencanaku menunjukkan tanda-tanda gagal, aku akan meminta sahabatku, Tuan Tita, untuk segera mengungsikan kalian semua ke tempat aman. Harus aku akui, Kunjang. Dalam hal ini, aku mau tidak mau harus bertaruh begitu besar. Karena itu, aku mohon agar kamu mau mengantarkanku ke lulumbang sesegera mungkin. Menurut Bobo, kamu pernah diajak beliau pergi ke sana menemui umpuh itu? Iya benar, Kakang. Kebetulan, saya memang hafal betul jalan ke patepokannya. Bobo berkali-kali menyuruh saya mengantar dan mengambil senjata maupun musaka di sana. Nama empu lulumbang itu adalah gandring. Keris, tombak, dan berbagai senjata lain buatannya memang luar biasa. Empu gandring juga tidak sembarangan dalam membuat posi aci. Tidakannya cukup kuat, hingga tidak sedikit posi aci buatannya memiliki tuah begitu dahsyat jika dirasakan dengan batin. Meski demikian, Kakang harus yakin betul beliau mampu menjaga rahasia ini. Mas Pices Rojo Brono lah yang mampu membuatnya demikian kuncang. Menurut Bobo Bango Samparan, empu gandring tidak peduli apapun kecuali harta. Aku sudah menyiapkan satu peti hasil jarahan orang-orangku khusus untuk membiayai seluruh pekerjaannya hingga tuntas. Namun jika ternyata rahasia itu akhirnya dibocorkan olehnya, orang yang pertama harus kuselesaikan tentu saja dia lebih dahulu. Baiklah kalau demikian, Kakang. Mari kita berangkat sekarang saja mumbung hari masih pagi. Bangabunten Kisana, biaya dan jangka waktu yang saya berikan tadi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di luar itu, saya sangat berat untuk menggarapnya Kisana. Baiklah ampu, jidang memang harus demikian. Tapi saya mohon agar bisa dipercepat lagi jangka waktu pembuatan nyambu. Begini Kisana, pesanan senjata panjenengan ini luar biasa banyak. Jika dalam jumlah sedikit, saya mungkin bisa mendapatkan bahannya dengan cepat, tapi dalam jumlah yang banyak, mau tidak mau, saya harus mengerahkan banyak cantrik saya untuk menjelajah sejumlah wilayah cukup jauh, mengumpulkan sejumlah logam dari berbagai pelosok. Hal yang menyulitkan lainnya, mereka ini harus bergerak secara rahasia agar tidak tercium telik sandi dahak ataupun tumapel. Siapapun juga pasti akan langsung curiga terhadap pembelian bahan bagus senjata dalam jumlah besar Kisana. Tidak ada tuduhan lain selain bersiap melakukan pemberontakan jika ketahuan. Hukumannya sudah pasti mati. Panjenangan berdua pasti memahami kesulitan-kesulitan saya ini. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, perkiraan saya, saya membutuhkan waktu satu tahun untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ini. Dalam waktu satu tahun, saya jamin semua tempat senjata sudah matang dan siap dipergunakan oleh orang-orang panjenangan itu terlalu lama mampu. Rencana saya akan keburu bocor dan diketahui. Semua dari kita akan tumpas dengan segera. Aduh, mohon maaf Kisana. Jangan bawa-bawa saya. Saya hanya menjalankan pekerjaan yang diberikan pada saya saja. Saya tidak memihak manapun Kisana. Kementingan saya semata-mata adalah menjaga keberlangsungan pada depokan ini. Saya butuh biaya untuk menghidupi para cantrik dan keluarganya Kisana. Jadi, jika rencana saya bocor, panjenangan akan mengatakan apa adanya jika tertangkap. Ya, apa boleh buat? Mau tidak mau, jika ketahuan, saya akan mengatakan Boko Suto. Hmm, baik. Saya menghormati pilihan hidup panjenangan empu. Baiklah jika demikian mau empu. Saya akan berikan biaya dua kali lipat asalkan empu bisa menyelesaikan seluruh pesanan senjata saya dalam waktu lima bulan. Bagaimana? Saya memberikan tawaran lebih besar. Itu artinya timbal balik empu juga harus padan. Dengan biaya dua kali lipat, empu bisa mempekerjakan lebih banyak cantrik dan segalanya menjadi lebih cepat. Empu tinggal menyelesaikan tugas pekerjaan sepenuhnya sesuai keahlian empu. Menyerahkan hasil pekerjaannya sesuai kualitas dan urusan kita selesai. Bukan begitu Panji Guncang? Benar empu. Jika tak memandang kakak anggrok sebaiknya empu memandang pada Bobo Bangu Samparan sahabat empu sendiri. Ketika panjenangan sepi pelanggan Bobo Bangu Samparan yang berusaha mencarikan pekerjaan. Mencari orang yang mau diperbaiki pusaka-pusaka leluhurnya. Mencari tukang jagal hewan yang butuh dibuatkan golok dan pisau. Mencari kelompok para pemburu yang membutuhkan senjata-senjata tajam untuk keperluannya. Dan empu pasti tahu saya sendirilah yang bersedia riwa-riwi kesana kemari untuk keperluan itu. Aduh bagaimana ini saya justru terjebak dalam situasi sulit antara ingin berbalas budi pada kakak Bangu Samparan dan mendapatkan uang dengan kesulitan untuk memujudkan pesanan senjata mampu pusaka yang begitu banyak dari kisana. Apalagi kisana juga telah mensyaratkan agar senjata-senjata itu khususnya yang berupa keris bisa mematikan hanya dalam sekali tikam. Satu keris yang demikian itu dibuat dalam waktu yang cukup lama kisana. Apalagi dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi baiklah saya setuju kisana. Mudah-mudahan biaya yang dua kali lipat dari panjenangan itu bisa memuluskan segalanya. Jika para cantrik dalam mencari bahan bagu butuh menyuap pihak-pihak yang berkepentingan. Mudah-mudahan juga masih tetap cukup. Jadi panjenangan menyetujui tawaran saya ampu. Benar kisana. Lima bulan lagi silahkan datang kemari untuk mengambil senjata-senjata pasanan panjenangan. Hanya saya mohon berhasil atau tidaknya rencana panjenangan. Saya dan pada pokan ini jangan dibawa-bawa. Saya cukup tenang tinggal di lulu lumbang ini bersama cantrik-cantrik saya. Baiklah kalau begitu empu. lima bulan lagi saya akan datang bersama juru angkat barang. Tetap selesaikan segalanya secara rahasia. Kami berdua mohon pamit. Ini sudah bulan ketiga dari yang disepakati kakang angru. Apakah panjenangan yakin bahwa empu gandering mampu menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana jika dia gagal dan rencana panjenangan menjadi bocor? Kita yakini saja empu gandering bekerja keras guncang. Mau tidak mau memang harus demikian. Tapi aku juga tidak konyol. Aku diam-diam sudah menyiapkan rencana lain jika empu gandering gagal. Wah demikian kakang boleh tahu rencana apa itu? Sebagai prajurit utama Tumapel aku sesungguhnya menjalin hubungan baik dengan pasukan cadangan yang berkedudukan di Bukit Hijau. Para pimpinannya berhasil aku pengaruhi pelan-pelan. Sebenar kakang setahu saya pasukan cadangan di Bukit Hijau ini menggunakan panci-panci bergambar kerbau atau kebu. Karena itulah mereka kemudian digelari prajurit kebu hijau. Bukankah demikian kakak? Benar kuncang memang merekalah yang kumaksud. Mereka ini adalah prajurid yang dikirim Prabu Kertajaya ke Tumapel. Mereka sengaja disiapkan sebagai pasukan cadangan di Tumapel jika sewaktu-waktu terjadi pemberontakan. Lalu apa yang membuat mereka bisa panceng dengan pengaruh kakak? Itu gara-gara peristiwa di panah wijen kuncang. Suatu kali beberapa prajurit kebu hijau dicampurkan dengan prajurit pengawal aku menemani perjalanan tunggul ametung kepertapaan seorang mahayana bernama Ampupurwa. Tidak ada yang tahu untuk kepentingan apa. Tapi sesampai di panah wijen para prajurit keboijo terkejut. Rupanya tujuan mereka adalah untuk merampas paksa anak gadis Ampupurwa yang bernama Dedes. Mereka sangat tersinggung. Sebagai pasukan cadangan yang dididik didahal, para prajurit keboijo itu memiliki tugas utama sebagai pasukan pertahanan dan penumpas pemberontakan bukan untuk menculi anak gadis orang. Kehormatan mereka serasa dilecehkan. Sejak peristiwa itu mereka menjadi berjarak dengan Tunggul Ametung. Lalu apakah Tunggul Ametung tahu hal tersebut kakang? Tahu sekali tapi dia juga tidak berani berbuat apapun. Dia takut keboijo mengadu kedaha dan menimbulkan masalah baginya di kemudian hari. Karena itu Tunggul Ametung kemudian menugaskanku menjadi semacam jembatan penghubung jika ada keperluan tertentu. Ini yang membuat aku lama-lama akrab dengan para pemimpin keboijo dan mendapat tempat cukup baik di hati para prajuritnya. Lalu apa rencana kakang jika bukan tering gagal dan rahasia menjadi bocor? Apakah bekerja sama dengan keboijo? Semacam itu kuncang tapi aku belum tahu persisnya akan seperti apa. Maaf kakang apakah itu bukan tindakan buru diri? Mereka ini pasukan penumpas pemberontakan. Jika kakang diketahui sebagai pemberontaknya apa itu bukan uloh marani kepuk? Kakang anggro akan masuk ke kandang macan. kita lihat saja nanti kuncang. Saya tidak bisa menerima ini bu. Waktu panjenengan sudah habis tapi para cantrik panjenengan di luar sana ternyata masih mengasah senjata-senjata pesanan saya. Harusnya saat ini saya sudah tinggal angkut. Saya sudah berusaha keras di sana berusaha memenuhi tanggung jawab. kami semua kurang tidur sekian lama sedapat mungkin menyelesaikan segera. Ya tapi apa mau dikata waktu yang diberikan suku sangat kurang bagi saya meskipun kami semua sudah sangat kurang tidur. Saya juga kurang tidur mpu terus menerus memikirkan jika segala rencana saya gagal. Rakyat Tumapel sudah tidak mampu lagi ditindas setiap saat. Mereka bermimpi buruk tiap galanya enggan bangun di pagi hari karena merasa percuma. Kerja kerasnya di sawah dan ladang hanya untuk disetorkan cuma-cuma ke penguasa. Sekian orang tua takut memiliki anak perempuan dan para pemuda tidak bisa menikmati masa mudanya karena selalu dikirim paksa kedaha sebagai pekerja kasar. Saya berpacu dengan waktu mpu. Mas Pisis Rojo Bruno yang dulu saya serahkan pada pancendengan adalah hasil taruhan nyawa orang-orang saya. Tidak sedikit yang mati saat memperolehnya. Aduh, sekali lagi maaf Kisana. Tidak mudah bekerja secara rahasia. Kami harus selalu berhati-hati. Itu sudah resiko pancendengan mpu. Kita sudah sepakat. Ada uang, ada barang. Tapi ternyata sekarang begini. Saya merasa ada yang tidak beres dalam diri pancendengan. pancendengan tidak bisa mengatur uang dan waktu dengan benar. Tidak pandai membuat perhitungan. Nyatanya, tempoh hari saya mendengar dari panci kuncang adik angkat saya ini bahwa pancendengan sering tidak ada pekerjaan sehingga berkali-kali perlu ditolong popo bango samparan. Itu semua juga karena pancendengan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya ampu. Tidak memikirkan orang lain. Hanya harta benda saja yang dipikirkan. Bahkan pancendengan tempoh hari juga berkata bahwa jika rencana ini bocor, pancendengan justru akan berbicara apadanya jika tertangkap. tidak mau disangkut pautkan. Cari aman sendiri. Padahal pancendengan sudah makan dari mas pisis rojo prono saya. Apa bukan pengyanat itu namanya? Coba kemarikan Chris yang pancendengan pegang. Hmm lihat ini bentuknya masih begitu buruk seperti ini. Percuma betul saya datang kemari dan bekerja sama dengan pancendengan. Pancendengan sama sekali tidak berguna. Kakak Andro apa-apaan ini kakak? Kenapa pancendengan membunuhnya? Kisara mungkin semua yang pancendengan katakan itu benar tapi semesta menjadi saksi bahwa saya dan cantrik-cantrik saya benar-benar bekerja keras memenuhi tanggung jawab. Pancendengan sendiri yang memaksa saya mempercepat waktu. Tolong tolong dicatat Kisara saya sudah makan asam garam dalam pekerjaan saya. Selama bertahun-tahun saya sudah cukup mampu menghitung dan menilai kapan pekerjaan akan selesai. Tapi pancendengan tetap memaksa saya untuk bekerja cepat. Pancendengan tidak percaya pada saya. Keres di tangan pancendengan itu memang buruk karena masih baru dibuat. Demikian juga jika nanti pancendengan digendaki dewa tak untuk menjadi raja. Awal kerajaan yang baru pancendengan buat juga akan buruk seperti Keres itu. Satu sama lainnya juga saling tidak percaya seperti sikap pancendengan pada saya. Ingatlah ingatlah pesan saya itu kisana. Tuh bagaimana ini kakak? Mengapa pancendengan membunuh puka antri? Tidak mau dia harus dipungkam dengan segera kuncang. Dia sudah gagal dan bodoh sekali membiarkannya tetap hidup membawa rahasia. Seperti yang kamu dengar sendiri dia akan mengatakan apa adanya jika apa yang kita rahasiakan bocor. Dia tidak bisa dipercaya. Bagaimana dengan para cantik ibu gantring yang ada di luar sana? Mereka pasti akan marah dan memberi perlawanan. Biarlah diurus oleh Tuan Tita yang berjaga di luar bersama para juru angkut. Aku sudah mengatakan kemungkinan munculnya masalah ini padanya. Sekarang pulanglah ke karuman. Beritahu Bopo Bango Samparan apa adanya tentang kejadian ini. Mintalah beliau bersiap untuk mengungsi ke Timur Sagenggeng sendiri akan segera ke Ijo menjalankan rencana kedua. Apa yang akan kakak lakukan bersama para prajurit dahak itu? Aku sudah berencana membebaskan dedes dan mengembalikannya ke Panawijen secara diam-diam pada malam hari bersama beberapa prajurit kepo Ijo. Tidak semua anggota pasukan itu mengetahui rencana ini. Hanya mereka yang terlibat dalam peristiwa Panawijen. Aku sendiri bergogi tunggul ametung sehingga para prajurit itu terpaksa membunuhnya. Dengan demikian akan nampak dari luar pasukan kepo Ijo lah pelakunya. Apakah kakak tidak kasihan dengan pasukan kepo Ijo? Apalagi mereka sudah begitu percaya dan berkawan baik dengan kakak Tentu saja kasihan kunjang. Tapi inilah yang disebut siasat politik. Kita tidak boleh percaya pada apa yang sebab tidak ada lawan maupun kawan abadi. Yang abadi itu hanya kepentingan. kepentingan.